Saudara pengadilan negeri Jakarta Timur kembali menggelar sidang lanjutan kasudukan pencemaran nama baik Luhut Binsar Panjaitan dengan terdakwa Haris Azhar dan Fathia Maulidiyanti hari ini. Sidang beragendakan mendengarkan keterangan dari ahli yang dihadirkan oleh Jaksa. Saksi ali yang dihadirkan dalam persidangan adalah ahli bidana Agus Surono dan ahli digital forensik Heri Prianto. Dalam persidangan sebelumnya Jaksa telah menghadirkan ahli bahasa dan ahli ITE untuk mengulik unsur pencemaran nama baik dalam video podcast yang dipermasalahkan oleh Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan. Dalam kasus ini Haris Azhar dan Fathia mencemarkan nama baik Luhut tentang bisnis tambang di Papua yang ditayangkan di kanal Youtube pada Agustus 2021 silam. Sudah ada jurnalis kompasivi Intan Azhar yang akan melaporkan langsung dari pengadilan negeri Jakarta Timur. Intan dari keterangan ahli pidana yang dihadirkan oleh Jaksa hari ini apakah semua unsur pidana dan pasal yang diterapkan dalam dakwaan Jaksa sudah tepat? Ya selamat siang Juno dan juga saudara. Memang benar dan perlu untuk diketahui bahwa sehingga memang untuk dari persidangan pada hari ini tadi sudah diberlangsungkan pada pukul 10.20 waktu Indonesia Barat dimana tadi juga Anda sudah terangkan dihadiri oleh dua orang saksi dari pihak Jaksa Penuntut Umum yakni dari saksi ahli pidana Agustus Rono dan juga ahli digital forensik. Untuk dengan saat ini yang masih berlangsung adalah pemeriksaan daripada saksi ahli pidana yakni Agustus Rono dimana memang kalau tadi kami cermati di Muka Sidang begitu ya ada kemudian dua poin penting yang dibahas di Muka Sidang terkait dari dakwaan yang dikenakan kepada kedua terdakwa yakni Fatiha dan juga Haris Azhar dimana memang yang poin-poin yang dibahas ini adalah terkait dari yang pertama terkait dari pasal 27 ayat 3 terkait dari undang-undang ITE kemudian juga terkait dari poin yang kedua yakni pasal 310 ayat 3 disini terkait dari pencemaran nama baik. Kalau tadi kami juga sempat mendengarkan bagaimana apa yang sudah disampaikan oleh saksi di Muka Sidang yang ini terkait dari pasal 27 ayat 3 ini harus meliputi dengan unsur dimana setiap orang ini sengaja membuat akses info elektronik yang memiliki muatan terkait dari pencemaran nama baik yang masih berkaitan daripada undang-undang ITE dan juga mendistribusikan secara sederhana kemudian juga membagikan serta mentransmitkan dan juga memindahkan akses data moda terkait dari informasi yang disampaikan kepada media kepada media ataupun kepada publik begitu ya dimana kalau kita mengetahui bahwasannya Haris Asar dan juga Fathia disini kemudian menyebarkan konten yang mana memuat ataupun menyeret nama Luhut Binsar Pancahitan dan juga dalam hal ini pihak daripada ataupun Luhut Binsar Pancahitan merasa keberatan terkait dari hal ini terkait dari konten yang di upload daripada kedua para terdakwa begitu sehingga tidak hanya menyeret daripada pasal undang-undang ITE namun juga disini menyeret daripada pencemaran nama baik yang juga tadi sudah ditanyakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada saksi di Muka Sidang terkait dari ayat maksud kami pasal 310 ayat 3 KUHP disini mengenai terkait dari pencemaran nama baik begitu ya dimana memang tadi pihak dari Jaksa Penuntut Umum kemudian menanyakan kepada saksi di Muka Sidang terkait dari apakah pasal 310 itu merupakan pencemaran nama baik jika memang hal itu merupakan ataupun ditujukan kepada kepentingan umum nah kemudian saksi disini menyerangkan bahwasannya hal itu tidak merupakan sebuah pencemaran dimana perbuatan tersebut dalam merangkap untuk kepentingan umum begitu namun bagaimanapun terkait dari ayat pasal 23 pasal 27 maksud kami ayat 3 dan juga pasal 310 ayat 3 ini masih saling berkesinambungan satu dengan yang lainnya dimana memang konten daripada Haris Asar dan juga Fathia yang sebarkan di publik begitu ya ataupun di media sosial ini kemudian masih terkait dari keterikatannya daripada undang-undang ITE kemudian juga disini saudara tidak hanya membahas terkait dari undang-undang ITE dan juga pencemaran nama baik saja tadi juga di Muka Sidang ada beberapa hal juga yang dibahas dimana memang kita ketahui bahwasannya dua aktivis ini merupakan aktivis HAM begitu ya sehingga disini juga kemudian disinggung terkait dari bagaimana kemudian pembahasan terkait dari HAM siapa kemudian dapat mengadili perkara ini begitu dimana memang tadi saksi juga menerangkan bahwa saya terkait dari pidana yang akan ditetapkan ini pihak dari pengadilan pengadilan lah yang punya WWN untuk kemudian mengatakan terkait dari bersalah atau tidaknya seseorang kemudian juga saudara ada kemudian unsur penting yang dikatakan oleh saksi begitu dimana unsur menstrua ataupun adanya dampak serius dari perbuatan konkret sebagai tindak pidana ini yang dapat merugikan orang lain ini juga merupakan hal yang patut untuk perlu dipertimbangkan apakah memang ini dapat dikenakan kepada para terdakwa jadi memang disini pihak dari jaksa penutup umum kemudian juga saksi diperdengarkan juga oleh hakim dan juga seluruh hadirin yang ada di muka sidang begitu ya disini masih menggali terkait dari apakah nantinya pasal ini dapat diterapkan kepada para terdakwa dengan tepat begitu sehingga memang tidak ada yang melenceng satu pun kemudian dan juga dakwaan yang diberikan kepada mereka sesuai dengan tindak pidana yang mereka lakukan begitu Redi Juno Terima kasih atas laporan lengkap Anda Rekan Intan Azhar dari Pengadilan Negeri Jakarta Timur Terima kasih atas laporan lengkap Anda